Bapak mereka ini sudah pasti bukan biologis Artinya bapak mereka itu sama dengan Tuhan mereka Nah sehingga ketika dikatakan di dalam keluaran 4 nomor 22 Israel adalah anakku yang sulung Anak disini berarti hamba Israel itu adalah hambaku yang sulung Karena Tuhan itu tidak mungkin kemudian memiliki anak Begitu juga kepada Yesus Ketika Yesus mengatakan bapakku yang ada di surga Itu artinya sembahanku atau Tuhanku atau penciptaku yang ada di surga Demikian juga ketika dia dibaptis Inilah anakku kepadanya aku berkenan Inilah anakku yang kukasihi kepadanya aku berkenan Artinya inilah hambaku yang kukasihi kepadanya aku berkenan Karena tidak ada jalan kemudian Dikatakan bahwa inilah aku yang kukasihi kepada aku Aku berkenan Kalau abang ini mengatakan Tuhan Bapak menjadi Tuhan anak Itu logikanya akan kebalik-balik Kenapa? Karena sejatinya Tuhan itu tidak bisa kemudian Menjadi mahluk Tuhan itu tidak bisa berubah Karena Tuhan itu dikatakan Yang tidak nampak itulah Yang tidak nampak itulah yang kekal Sementara Yesus itu Nampak sehingga apa buktinya Dia tidak kekal Mati dia Mengalami kematian Berarti dia tidak kekal Tidak lolos Dia menjadi Tuhan Kalau di dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ya Diterangkan bahwasannya Allah itu Tidak ada Tuhan selain dia Allah itu maha hidup Jadi dia itu maha hidup Jadi jangankan mati Mengantuk pun tidak Itu konsep Ketuhanan di dalam acara Agama Islam Jadi dia tidak ada tertidur Miliknya Apa yang ada di langit Dan apa yang ada di bumi Lalu kemudian Ketika dikatakan dia maha hidup Itu seirama dengan Ulangan 32 Nomor 39 Lihatlah sekarang Bahwa aku Akulah dia Tidak ada Tuhan kecuali aku Akulah yang mematikan Akulah yang menghidupkan Jadi Pada dasarnya Konsep ini adalah Konsep Kekalan Yang ada pada diri Pencipta Yang kita sebut Dengan Tuhan Nah muncul pertanyaan Kemudian Ketika Al-Quran mengatakan Bahwa Huwal hayyul qayyum Tuhan Allah SWT Itu maha hidup Artinya dia kekal Lalu kemudian Di dalam kehidupan Di dalam pernyataan ulangan 32 Juga nomor 39 Hidup Tuhan itu Yang kekal itu Mematikan dan menghidupkan Pertanyaan saya Kepada Saudara Jordan Dalam Lukas 23 Nomor 46 Diterangkan Yesus berseru Dengan suara nyaring Ya Bapak Kedalam tangan Muku serahkan Nyawaku Dan sesudah berkata demikian Maka Meninggallah ia Itu di dalam perjanjian Itu di dalam Terjemahan lama Maka dia menghempuskan Nafasnya Atau dia Nafasnya yang terakhir Atau putuslah nyawanya Atau matilah dia Nah sekarang Yang ingin saya tanya Pada Bang Jordan Yang Yesus seru disini Sebagai Bapak itu Siapa itu Bang? Bapaknya Ayahnya Atau Kedudukannya sama Seperti Allah Yaitu Tuhan Pencipta Langit dan Bumi Silahkan Ya Terima kasih Mungkin agak panjang ya Karena memang Harus diuraikan Satu Setiap kata itu Mengandung arti yang dalam Ya Terisimu Tentang proses tadi Tentang kematian Dan kehidupan Begitu juga Kaitannya dengan Pertanyaan Tadi itu Merujuk kepada Kaitannya dengan Bapak Anak Siapakah itu Dan itu juga Menyangkut Tentang Ala itu sendiri Jadi disini Dari pertanyaan Bang Suma ini Saya mau Pilah Bagi tiga Ini pertanyaan ini Ya Proses tentang Kematian Tentang Bapak Anak Dan tentang Ketuhanan itu Sendiri ya Ya Saya akan mulai Dari Tentang Tuhan itu sendiri Yang kita ketahui Bahwa dia adalah Pencipta Alam semesta Namun Di dalam Perjanjian lama Itu Tidak begitu Secara Spesifik Menyatakan Siapakah Tuhan itu sendiri Karena Dia hanya pada Waktu itu Ketika dia Menciptakan itu Berada di Taman Eden Dan hanya Dua saksi Yang langsung Berhubungan Dengan dia Sesuai ada Yang diada Di Taman Eden Dan itu Berjelas ya Tuhan Yang kemudian Kaitannya dengan Bapak Atau Anak Itu dari Segih Tosa katanya Ini Maka berarti Antara Bapak Dan anak Ini Berarti Ada hubungan Keturunan Atau Silsila Bisa Mengandung Arti kata Punya hubungan Darah Yang Di dalam Maksud Pertanyaan ini Yang ternyata Kalau saya Dalami ini Pertanyaan ini Merujuk kepada Hal-hal yang Biologis Yang Lahiriah Yang Fisik Yang Bang Suma Tanyakan kepada Saya ini Nah tentunya Ini Tidak akan Mengandung Arti seperti itu Sebab Kalau kita Merujuk Tentang Keturunan Secara Biologis Secara Fisik Secara Lahiriah Maka tentunya Ala itu Harus punya Kalau dia punya Bapak Berarti Ada Anak Dan kalau ada Anak Berarti Ada Ala ibu Jadi disini Akan terjadi Sebuah Keganjalan Dalam Keyakinan Kami Kalau Nantinya Akan Ala itu Punya Keturunan Karena Dia memiliki Istri Anak Ala Berarti Ada Ibu Ala Karena Dalam Alkitab Begitu jelas Menyatakan Tentang Bapak Ala Bapak Berarti Ala ibu Karena Ada Ala Sementara Nanti Akan Berkembang Siapakah Ala Cucu Nanti Disitu Nah Kesaksian Di dalam Alkitab itu Tidak Menyatakan Ala ibu Ala cucu Ala cece Dan lain-lain Sebagainya Jadi Pemakaian Kata ini Hanya untuk Menyatakan Tentang Keberadaan Allah Yang memiliki Pekerjaan Yang masing-masing Yang saya Sudah katakan Tadi Di dalam Opening Statement saya Bahwa Allah itu Memiliki Sebuah Pemikiran Sebuah Ide Sebuah Rencana Ya Dan Rencana itu Baik Ketika Dia wujudkan Di dalam Taman Eden Itu Dan Di taman Eden Itulah Ciptaannya Itu begitu Sempurna Nah Menyangkut Kaitannya Dengan Kata Kematian Ala Yang Dia Bang Suma Katakan Tadi Menghidupkan Dan Mematikan Bagi Saya Saya Tidak Tau Ya Kalau Ada Mungkin Kristen Yang lain Punya Pemikiran Yang Berbeda Dengan Saya Tapi Saya Juga Punya Dalil Yaitu Tentang Kejadian Hukum Yang ada Di Taman Eden Itu Sendiri Yang Ternyata Kematian Itu Adalah Ciptaan Allah Ya Ketika Dia Menciptakan Segalanya Sempurna Baik Itu Adanya Itu Yang Dilan Dan Di Sudah Itu Adalah Ciptaan Primer Namun Ternyata Saya Temukan Dengan Adanya Hukum Ini Yaitu Jika Engkau Memakan Pohon Pohon Pengetahuan Baik Dan Yang Jahat Itu Maka Pastilah Engkau Mati Maka Perkataan Tanda Kutip Disini Pastilah Engkau Mati Itu Adalah Ciptaan Sekunder Untuk Saya Karena Itu Bukan Inti Ciptaan Itu Tetapi Ini Adalah Karya Allah Ya Tuhan Saya Sudah Katakan Bahwa Engkau Mesti Berarti Tuhan Lah Yang Menghidupkan Tuhan Lah Yang Nantinya Akan Mati Tetapi Bukanlah Kematian Dan Kehidupan Itu Tidak Seimbang Karena Seperti Saya Tadi Bahwa Kematian Itu Cuma Sekunder Ya Kematian Itu Ya Itulah Ala Kami Yang Kalau Dilihat Dari Segi Pekerjaannya Ini Kaitannya Dengan Ala Bapak Ala Anak Dan Bukan Ibu Roh Atau Ibu Ala Dan Cucu Ala Ini Bukan Seperti Itu Kaitannya Dari Segi Yang Di Dalam Yohanes Pasal 17 Ayatnya Yang Keempat Menyatakan Bahwa Ala Bapak Sebagai Perencana Dan Ketika Dia Menjadi Ala Anak Dialah Yang Melaksanakan Itu Segala Yang Direncanakan Itu Dialah Yang Melaksanakan Sendiri Dan Statusnya Sebagai Ala Anak Namun Ketika Dia Menjadi Manusia Itu Baru Disebut Dia Sebagai Anak Manusia Jadi Memang Ada Pengertian Kata Ala Anak Dan Anak Alah Anak Serih Anak Alah Dan Anak Manusia Itu Memang Memiliki Arti Yang Berbeda Beda Disana Nah Mungkin Ini Terlalu Panjang Sebelum Saya Lanjut Mungkin Terlalu Apa Ya Saya Mau Oke Saya Rasa Nanti Disimpan Lagi Setidaknya 5 menit Gitu Saja Karena Kalau Terlalu Panjang Repot Juga Bang Jordan Jadi Oke Silahkan Bang Juma Iya Silahkan Bang Juma Oke Terima kasih Atas Beparan Saudara Ya Saudara Jordan Kalau Kita Melihat Bang Di Dalam Pemahaman Kami Mat Islam Seperti Yang Saya Terangkan Allah Tidak Ada Tuhan Selain Dia Nah Kemudian Mat Islam Itu Biasa Ditanya Kenapa Kau Menyembah Sesuatu Yang Tidak Ada Seakan Akan Bahwasanya Allah Subhanahu Wa Sa'ala Itu Dianggap Tidak Ada Karena Tidak Pernah Dilihat Padahal Keberadaan Tuhan Itu Tidak Bisa Kemudian Ditakar Oleh Akal Manusia Keberadaannya Tidak Bisa Diukur Oleh Panca Intramanusia Kenapa Karena Manusia Sehebat Hebatnya Memiliki Keterbatasan Penglihatan Pendengaran Perasaan Pemikiran Dan Seterusnya Maka Sesuatu Yang Tidak Terbatas Ini Kemudian Tidak Mungkin Bisa Dilogikakan Dengan Hal Yang Terbatas Itulah Allah Makanya Saya Sering Mengatakan Di Dalam Debat Ketika Teman-teman Kristen Meragukan Kebenaran Allah Karena Allah Subhanahu Wa Sa'ala Itu Tidak Lampak Tidak Terlihat Karena Keterbatasan Manusia Maka Saya Mencoba Untuk Menyadarkan Dengan Membawa Data Dari Kitabnya Sendiri Karena Kalau Menggunakan Al-Quran Itu Sulit Untuk Dipahami 2 Korintus 4 Nomor 18 Terang Dikatakan Disana Bahwasanya Kami Tidak Memperhatikan Yang Kelihatan Melainkan Apa Yang Tidak Kelihatan Karena Yang Kelihatan Itu Adalah Sementara Sedangkan Yang Kekal Itu Adalah Yang Tak Terlihat Makanya Allah Itu Saya Katakan Kepada Saudara Tadi Allah Itu Maha Hidup Baik Di Dalam Al-Quran Pak Sementara Di Korintus Berapa 2 Korintus 4 Nomor 18 Lanjut Lanjut Jadi Yang Tidak Kelihatan Itulah Yang Kekal Nah Allah memang Kalau Diukur Dengan Pandangan Kasar Manusia Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Tidak Nampak Karena Keterbatasan Manusia Itulah Sehingga Sesuatu Yang Berwujud Sesuatu Yang Kemudian Menjadi Hal Baru Itu Sudah Pasti Bukan Tuhan Nah Ini Dia Makanya Tadi Di Awal Saya Memulai Ulangan 32 Nomor 39 Tuhan Itu Menghidupkan Dan Mematikan Pribadi Tuhan Itu Adalah Kekal Berarti Oknum Yang Dimatikan Dan Dihidupkan Itu Adalah Makhluk Ciptaan Sementara Lukas 23 Nomor 46 Jelas Disana Ada Oknum Yang Saudara Kita Tadi Saudara Jordan Mengatakan Bahwa Dia Itu Tuhan Itu Sendiri Yaitu Yesus Yang Dihidupkan Dan Dimatikan Nah Kalau Dikatakan Bahwa Tuhan Itu Punya Keterunan Ada Bapak Ada Ibu Ada Cicit Dan Seterusnya Ini Berkentangan Dengan Kitabnya Orang Yahudi Dua Raja Raja 19 Nomor 19 Maka Sekarang Ya Tuhan Ya Allah Tuhan Kami Selamatkan Lekiranya Kami Dari Tangannya Supaya Segala Kerjaan Di bumi Mengetahui Bahwa Hanya Engkau Sendirilah Tuhan Hanya Engkau Sendirilah Allah Ya Tuhan Kami Yesaya 37 Nomor 16 Ya Tuhan Semesta Alam Allah Ya Atau Tuhan Israel Yang Bertahta Di atas Kerubim Hanya Engkau Sendirilah Allah Segala Kerjaan Di bumi Engkau Lai Menjadikan Langit Dan Bumi Ayub 9 Nomor 8 Yang Seorang Diri Membentangkan Langit Dan Melangkah Di atas Gelombang Gelombang Laut Masmur 72 Nomor 18 Terpucilah Tuhan Terpucilah Allah Tuhan Israel Yang Melakukan Perbuatan Yang Ajaib Seorang Diri Jadi Tuhan Itu Senantiasa Selalu Sendiri Dan Tidak Pernah Kemudian Memiliki Sekutu Sekutu Di dalam Mengatakan dirinya Sebagai Tuhan Karena Itulah Kemudian Konsep Ketuhanan Di dalam Ajaran Agama Islam Itu Sangat Nyata Allah La Ilaha Ilahu Al Hayu Kayyum Dia Allah Tidak ada Tuhan Selain Dia Yang Maha Hidup Yang Terus Menerus Mengurus Mahluknya Tidak Mengantut Dan Tidak Tertidur Miliknya Apa Yang Ada Di Langit Dan Apa Yang Ada Di Jadi Kalau Saya Analogikan Sederhana Alam Semesta Ini Itu Ibarat Pesawat Yang Sementara Mengudara Allah Subhanahu Wa ta'ala Itu Adalah Pilotnya Ketika Kemudian Sang Pilot Ini Lengah Saja Satu Menit 30 Detik Maka Pesawat Itu Akan Lanjut Begitulah Alam Semesta Ini Jadi Kalau Kita Melihat Alam Semesta Ini Begitu Terjadi Ekosistem Adanya Keteraturan Kemudian Itu Bukan Karena Tidak Ada Yang Menjaga Justru Karena Ada Yang Menjaga Namun Kemudian Kita Tidak Mampu Melihatnya Karena Kenapa Karena Keterbatasan Kita Sebagai Manusia Hal Yang Paling Terdekat Pada Diri Alat Pada Pada Diri Kita Ada Alat Yang Dikasih Oleh Tuhan Berupa Mata Tidak Ini Adalah Mata Kita Indra Yang Dipungsikan Kemudian Untuk Melihat Mata Ini Untuk Melihat Objek Tapi Mata Ketika Ditutup Kelopak Maka Yang 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 Paling Terdekat Dengan Alat Penglihatan Kita Itu Adalah Kelopak Mata Tapi Kita Tidak Mampu Melihat Kelopak Mata Itu Apalagi Allah Karena Itulah Kemudian Di Dalam Ajaran Agama Islam Allah Itu Ada Meskipun Manusia Tidak Mampu Kemudian Untuk Melihatnya Tetapi Dengan Melihat Alam Semesta Ini Orang Berakal Sudah Pasti Mengetahui Alam Ini Tidak Mungkin Tercipta Dengan Sendirinya Alam Ini Pasti Diciptakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sekiranya Demikian Saudara Bang Jordan Supaya Kita Lebih Memahami Bahwa Ketika Yesus Memanggil Ya Bapak Yang Dia Panggil Disitu Adalah Tuhannya Dan Tuhannya Inilah Yang Kami Sembah Dan Kami Namai Allah Kalau Anda Mengatakan Itu Adalah Ayahnya Ya Saya Rasa Itu Perlu Dijabarkan Lebih Terinci Silahkan Ya Terima Kasih Jadi Barangkali Bang Suma Belum Menangkap Bahwa Pernyataan Bapak Anak Ibu Atau Cucu Itu Bukanlah Hal-hal Yang Menyangkut Seperti Hal Yang Lahiriya Yang Jasmani Keturunan Bukan Itu Jadi Bantahan Menyatakan Bahwa Allah Katakanlah Itu Punya Keturunan Itu Tidak Seperti Itu Tetapi Dari Segi Fungsi Yang Menyatakan Bahwa Allah Bapak Sebagai Perencana Kemudian Allah Sendiri Yang Datang Dia Menyatakan Bukan Diri Sebagai Allah Bapak Lagi Tetapi Sebagai Allah Anak Itu Maksudnya Sehingga Ketika Dia Disalibkan Memanggil Allah Aku Bapak Bapak Itu Meninggap Engkau Meninggalkan Aku Karena Dari Segi Pekerjaan Dia Melihat Bapak Itu Yang Mempunyai Rencana Seperti Itu Yang Sudah Saya Katakan Tadi Rencana Pemikiran Allah Itu Yang Ditantang Oleh Petrus Sendiri Sehingga Yesus Memahredia Engkau Tidak Mengerti Pikiran Allah Hanya Memikirkan Pikiran Manusia Yaitu Dari Segi Fungsi Bukan Dari Segi Halah Laria Baru Saya Melihat Bahwa Inti Sebenarnya Dari Pertanyaan Bang Suma Tadi Itu Merujuk Kepada Kok Alah Yang Tidak Kelihatan Kok Bisa Menjadi Kelihatan Yaitu Barangkali Lebih Mengerucut Ke Fokus Pertanyaannya Itu Sehingga Di Dalam Penyalipan Dia Bersuruh Kepada Bapak Kok Allah Jadi Manusia Nah Inilah Yang Perlu Diketahui Bahwa Sebelum Yesus Datang Itu Ada Nebuatan Nebuatan Itu Begitu Jelas Di Dalam Perjanjian Lama Itu Begitu Banyak Saya Kasih Contoh Aja Supaya Tentang Bapak Itu Sebenarnya Itu Siapa Saya Kasih Lihat Di Dalam Yeremia Saya Boleh Sersin Ini Nggak Sabar Ya Pak Soalnya Saya Mencari Ayat Berbeda Dengan Apa Yang Ada Di Dalam Silahkan Silahkan Ya Inilah Yeremia 31 Ayatnya Yang Kesembilan Ini Inti Sebelumnya Ini Menyatakan Tentang Ini Perjanjian Baru Jadi Ini Perjanjian Ini Perikop Aja Jadi Ini Cuma Untuk Mempermudah Jangan Kita Terfokus Kepada Perikop Jadi Untuk Mempermudah Inti Dari Pemikiran Utama Di Dalam Yeremia 1 Sampai Ayatnya 9 Seterusnya Itu Tentang Perjanjian Baru Ini Nah Perjanjian Baru Ini Yang Ada Di Dalam Perjanjian Lama Ini Jadi Ini Mengandung Sebuah Nebuatan Nebuatan Tentang Ala itu Sendiri Dan Rencananya Itu Dan Disinilah Kita Melihat Tentang Bagaimana Rencana Ala itu Sendiri Ya Saya Baca Ya Di Dalam Yeremia 31 Ayat 9 Dengan Menangis Mereka Akan Datang Dengan Hiburan Aku Dan Membawa Mereka Aku Akan Memimpin Mereka Ke Sungai Sungai Yang Jalan Yang Rata Dimana Mereka Tidak Akan Tersandung Sebab Aku Telah Menjadi Bapak Israel Efraim Adalah Anak Sulungku Ya Begitu Jelas Di Dalam Ayat Ini Ketika Bangsa Israel Ini Berada Di Sementara Mau Dibuang Ke Babel Disini Sudah Ada Nubuatan Bahwa Tuhan Tuhan Akan Memanggil Mereka Kembali Pulangkan Mereka Ketanah Perjanjian Setelah Mereka Dibuang Ke Babel Selama 70 Tahun Ya Nah Ketika Mereka Mau Datang Kembali Nah Allah Mengatakan Sendiri Akulah Yang Akan Menjadi Bapak Mereka Ketika Mereka Datang Kembali Di Dalam Pembuangan Itu Sendiri Jadi Itu jelas Ya Pengertian Kata Bapak Disini Yaitu Di Dalam Ayat Yang Kesembilan Aku Akan Menjadi Bapak Israel Ya Sudah Jelas Istilah Ini Ya Jadi Bukti Bukti Perkataan Tentang Bapak Ini Bukan Merujuk Tentang Hal Hal Yang Secara Keturunan Ya Nah Ini Sudah Dari Segi Fungsi Aja Sini Aku Akan Menjadi Bapak Mereka Ya Dan Ketika Mereka Datang Berada Di Kembali Di dalam Pembuangan Tuhan kan Sudah Mengatakan Bahwa Akan Ada Perjanjian Baru Perjanjian Baru Itu Yang Kita Sudah Pernah Bahas Barangkali Ini Yaitu Di Dalam Ayatnya Yang Ketiga Puluh Dan Tiga Puluh Ada Perjanjian Baru Bukan Perjanjian Tentang Hukum Taurat Tetapi Ada Yang Lebih Daripada Hukum Taurat Itu Yaitu Kasih Karunia Yang Ternyata Bapak Itu Sendiri Bapak Itu Sendiri Yang Mengajarkan Itu Sendiri Dan Ini Sangat Sukar Untuk Dipahami Bangsa Israel Hanya Melihat Tentang Bapak Menurut Merjuk Kepada Abraham Nenek Moyang Abraham Isak Dan Yaakub Ibu Josel Tolong Kalau saya Mungkin Terlalu Panjang Menjelaskan Ini Lebih 5 Menit Yang Penting Bang Suma Ini Sudah Menangkap Apa Maksud Saya Itu Intinya Tolong Dihentikan Supaya Saya takut Ketiduran Bang Suma Nanti Saya Rasa Penjelasannya Panjang Banget Juga Pak Jordan Jangan Panjang Panjang Pusing Dengarnya Oke Silahkan Bang Suma Ya Baik Nah Kalau Berarti Ayah Ya Artinya Bapak Disitu Adalah Tuhan Sembahan Tetapi Kalau Bang Ini Mengatakan Tuhan Bapak Menjadi Tuhan Anak Saya Rasa Ini Menyalahi Konsep Daripada Ajaran Yesus Itu Sendiri Aku Datang Bukan Atas Kehendak Ku Sendiri Sudah Menjawab Artinya Yesus Disebut Sebagai Anak Tuhan Membuktikan Bahwasanya Keberadaan Yesus Itu Itu Bukan Bapak Yang Kemudian Menjadi Atau Menjelma Menjadi Yesus Karena Dia datang Bukan Atas Kehendaknya Andai Saja Bapak Sama Dengan Yesus Maka Yesus Sendiri Akan Aku Datang Atas Kehendak Karena Yang Maha Berkehendak Itu Adalah Sang Bapak Tapi Ternyata Yesus Mengakui Aku Datang Bukan Atas Kehendak Itu Sendiri Itu Satu Kemudian Ketika Abang saya Ini Mengambil Yeremia 31 Disitu Jelas Dikatakan Bapak Mereka Bapak Mereka Ini Sudah Pasti Bukan Biologis Artinya Bapak Mereka Itu Sama Dengan Tuhan Mereka Nah Sehingga Ketika Dikatakan Dalam Keluaran 4 Nomor 22 Israel Adalah Anakku Anakku Yang Sulung Anak Disini Berarti Hamba Israel Itu Sulung Karena Tuhan Itu Tidak Mungkin Kemudian Memiliki Anak Begitu Juga Kepada Yesus Ketika Yesus Ketika Yesus Mengatakan Bapakku Yang Ada Di Surga Itu Artinya Sembahanku Atau Tuhanku Atau Penciptaku Yang Ada Di Surga Demikian Juga Ketika Dia Dibaptis Inilah Anakku Kepadanya Aku Berkenan Inilah Anakku Yang Kukasihi Kepadanya Aku Berkenan Karena Tidak Ada Jalan Kemudian Dikatakan Bahwa Inilah Aku Yang Kukasihi Kepada Aku Aku Berkenan Kalau Abang ini Mengatakan Tuhan Bapak Menjadi Tuhan Anak Itu Logikanya Akan Kebalik Balik Kenapa Karena Sejatinya Tuhan Itu Tidak Bisa Kemudian Menjadi Makhluk Tuhan Itu Tidak Bisa Berubah Karena Tuhan Itu Dikatakan Yang Tidak Nampak Itulah Yang Tidak Nampak Itulah Yang Kekal Sementara Yesus Itu Nampak Sehingga Apa Buktinya Dia Tidak Kekal Mati Dia Mengalami Kematian Berarti Dia Tidak Kekal Tidak Lolos Dia Menjadi Tuhan Nah Sementara Di Islam Tuhannya Umat Islam Yang Pertama Tidak Bisa Diwujudkan Tidak Bisa Diwujudkan Dengan Wujud Makhluk Tidak Bisa Diwujudkan Dengan Wujud Makhluk Sehingga Tuhannya Umat Islam Itu Secara Biologis Tidak Nampak Karena Memang Dia Bukan Ciptaan Tidak Serupa Dengan Apapun Ketika Kemudian Allah Menampakkan Diri Maka Tentu Dia Akan Berbentuk Biologis Tapi Faktanya Tuhan Yang Diimani Oleh Umat Islam Itu Tidak Nampak Tapi Ada Keberadaannya Ada Jelas Sama Seperti Udara Udara Itu Tidak Terlihat Tapi Karena Kemudian Dia Nyata Ada Maka Meskipun Tidak Terlihat Udara Itu Tetap Aja Ada Sama Seperti Akal Akal Tidak Terlihat Tapi Karena Fakta Dia Ada Meskipun Mata Tidak Melihatnya Arti Daripada Akal Tak Nampak Tapi Akal Itu Ada Begitulah Allah Allah Subhanallah Wata'ala Itu Tak Nampak Tapi Dia Menorehkan Ciptaan Maka Dengan Nyata Sekali Tuhan Itu Ada Allah Subhanallah Wata'ala Itu Ada Dengan Adanya Ciptaan Yang Kita Lihat Nah Kemudian Ketika Umat Islam Itu Tidak Bisa Terjebak Di Dalam Pemahaman Helenisme Menganggap Tuhan Itu Kudu Harus Jadi Makhlu Supaya Dianggap Ada Ini Tidak Diseperti oleh Tuhan Pencipta Langit Dan Bumi Makanya Saya Mengatakan Kepada Abang Bahwasanya Kalau Yesus Itu Punya Bapak Itu Sama Dengan Yesus Itu Memiliki Tuhan Memiliki Sembahan Memiliki Pencipta Dan Bapak Atau Yang Disebut Dengan Hasem Itu Memiliki Ciptaan Dan Ciptaannya Itulah Yang Kemudian Disebut Yesus Apasnya Yesus Itu Diseterakan Bahkan Disembar Layaknya Menyembah Kepada Penciptanya Yesus Itu Sendiri Silahkan Ya Terima kasih Memang Terus Terang Saja Kita Dalam Memahami Hal Ini Sebab Agak Panjang Terlalu Pendek Ya Saya pun Menerangkan Ini Masih Agak Pendek Karena Pengertian Tentang Bapak Dan Anak Ini Itu Kembali Kalau Di Dalam Iremia 31 Ayat 9 Itu Dari Segi Fungsi Pak Dari Fungsi Dimana Dia akan Memberikan Sebuah Kenyamanan Dimana Dikatakan Aku akan Mempenuhi mereka Ke sungai-sungai Itu Tentang Berkat Yang kedua Kejalan Yang rata Itu Tentang Kedamaian Kepada Bangsa Israel Itu Maka Dia Memberikan Jaminan Maka Statusnya Sebagai Bapak Sebab Aku Disini Dialah Yang Menyatakan Bahwa Dia itu Adalah Tuhan Bukan Nabi Perkataan Nabi Tapi Ini Perkataan Allah Itu Sendiri Dan Terjadi Sesungguhnya Bukan Inti Ini Bukan Inti Dari Pertanyaan Bapak Sebenarnya Kalau Saya Melihat Tentang Bapak Dan Anak Ini Intinya Itu Bagaimana Allah Kok Bisa Kelihatan Seperti Itu Barangkali Pertanyaannya Itu Nah Sekarang Di Dalam Bukti Bukti Yang Ada Di dalam Penciptaan Saja Pak Itu Sudah Jelas Itu Alah Orang Israel Orang Kristen Itu Itu Bisa Nampak Kok Jadi Alah Itu Bisa Menyatakan Diri Dia Ngomong Langsung Dengan Adam Dan Hawa Itu Sudah Ciri Khasnya Jadi Kalau Dia Itu Tidak Berhubungan Dengan Ciptaannya Itu Bukan Alah Israel Alah Orang Kristen Itu Berbeda Bahkan Dia Itu Langsung Datang Berupa Mimpi Penglihatan Nah Itu Adalah Bukti Allah Bagaimana Dia Itu Ingin Berhubungan Langsung Dengan Ciptaannya Itu Nah Itulah Perbedaan Antara Allah Bang Suma Dengan Allah Kami Itu Jadi Boleh Nangkap Pertanya Jawaban Saya Ya Karena Bukti Sudah Jelas Bahkan Saya Juga Kalau Saya Kembali Mau Bertanya Kok Kenapa Allah Itu Ya Di Dalam Ajaran Bapak Yang Katanya Tidak Kelihatan Itu Tetapi Kok Suaranya Bisa Didengar Kalau Secara Logika Saya Berpikir Pak Kalau Mata Itu Untuk Melihat Yang Tidak Ada Dan Yang Tidak Ada Nah Allah Itu Kan Tidak Kelihatan Tidak Kelihatan Itu Karena Panca Indra Mata Tetapi Kalau Terinya Itu Mendengar Tapi Kenapa Suara Tuhan Itu Bisa Didengar Di Dalam Al-Quran Bapak Sementara Dia Itu Adalah Maha Yang Diluar Dimensi Manusia Tapi Kenapa Suaranya Bisa Didengar Apakah Allah Datang Dari Panca Indra Mata Itu Dapat Dikat Kan Dia Tidak Bisa Terlihat Tetapi Panca Indra Telinga Kok Bisa Nah Ini Menjadi Satu Tanda Tanya Tapi Allah Yahudi Dan Allah Kristen Itu Dari Segi Panca Indra Apapun Itu Bisa Berhubungan Dengan Manusia Itu Pak Jadi Itu Bagaimana Bapak Mau Menyangkal Tentang Allah Yang Tidak Kelihatan Tetapi Cuma Panca Indra Mata Tapi Panca Indra Telinga Itu Bagaimana Apakah Tentang Telinga Ini Bisa Bapak Uraikan Menurut Al-Quran Bapak Boleh Nangkap Pertanyaan Saya Boleh Silahkan Baik Jadi Di dalam Al-Quran Bang Jordan Dikatakan Dalam Al-Quran Surah 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 Berapa Saya Mau Buka Ayat 51 Pak 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 Surah Itu Nomor Rapa Pak Surah Surah Itu Surah Ke 42 Kalau Enggak Salah Bismillahirrahmanirrahim Pak Bukan Pak Al-Quran Surah Surah Berapa Bukan Surah Surah Ke 42 Bukan Yang 26 Surah Itu 4 Oh ya Sorry 42 Betul Surah Nomor Ayat 51 Ya Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Wa makana Libasyarin Ayyukallimahullahu Illa Wahya Aumir Warah Hijab Ayursila Rasulah Jadi Allah mengatakan Tidak patut Bagi manusia Bahwa Allah Akan berbicara Kepadanya Kecuali Dengan Perantaraan Wahyu Atau Dari belakang Tabir Atau Dengan Mengutus Utusan Lalu Diwahyukan Kepada mereka Sang Nabi ini Dengan Seizin Allah Apa yang Allah Kendaki Sungguh Allah Maha Tinggi Maha Bijaksana Jadi Dalam Islam itu Pak Itu tidak ada Allah itu Berfirman Langsung ada Pasti melalui Tiga aspek ini Tadi Melalui Perantaraan Wahyu Dari belakang Tabir Atau Mengutus Utusan Atau berupa Malaikat Jadi Kalau misalnya Allah berfirman Ya Musa Itu bukan Tuhan Langsung Yang bercakap-cakap Dengan Musa Tapi Allah Berbicara Kepada Musa Melalui Tabir Sama Seperti Saya Berbicara Kepada Bapak Melalui HP Bukan Saya Yang Langsung Kepada Tapi Sebuah Alat Yang Canggih Berupa HP Sehingga Muncul Suara Saya Di Sana Itulah Bapak Itulah Allah Subhanahu Sya'ala Nah Sehingga Kemudian Yesus Sangat Jelas Mengatakan Bapak Yang Mengutus Aku Kamu Tidak Bisa Mendengarkan Suaranya Wajarnya Pun Tidak Bisa Kamu Lihat Jadi Al-Quran Tidak Tidak Keliru Mengatakan Itu Pak Yang Jadi Permasalahan Sekarang Ini Adalah Ketika Kemudian Tuhan Mengatakan Di dalam Kitab Yang Diimani Oleh teman Kristen Misalnya Diulangan 12 Termal 32 Segala Yang Kuperintahkan Kepadamu Haruslah Kamu Lakukan Dengan Setia Jangan Engkau Menambahinya Ataupun Menguranginya Itu Perintah Desuan Satu Nomor Tujuh Hanya Kuatkan Dan Teguhkanlah Hatimu Dan Sungguh Sungguh Bertindak Hati-hati Sesuai Dengan Seluruh Hukum Yang Terliperintahkan Kepadamu Oleh Hangbaku Musa Janganlah Menyimpang Ke kanan Atau Kiri Supaya Engkau Beruntung Kemanapun Engkau Pergi Ini Penekanan Dari Tuhan Pencipta Dan Bumi Untuk Kemudian Mentaati Segala Perintah Tuhan Yang Ada Di Dalam Kitab Nabi Musa Jangan Kau Menambahi Jangan Kau Mengurangi Tapi Kemudian Ketika Tuhan Di Dalam Kitab Orang Yahudi Tuhan Itu Satu Tuhan Itu Tidak Bisa Dibentuk Tuhan Itu Tidak Bisa Inkarnasi Menjadi Mahluk Dan Seterusnya Berubah Firman Itu Kemudian Ditambahi Dan Dikurangi Firman Itu Kemudian Sehingga Bapak Mengatakan Tuhan Bapak Itu Menjadi Tuhan Anak Ini Bapak Sudah Menambahi Sudah Mengurangi Dan Menambahi Amsal 30 Nomor 6 Jangan Menambahi Firman Supaya Engkau Tidak Ditegurnya Dan Supaya Engkau Tidak Dianggap Sebagai Pendusta Jadi Kalau Bapak Menambah Dan Bahkan Bapak Itu Adalah Yesus Itu Sendiri Mohon Maaf Data Yang Ada Di Amsal 30 6 Itu Mencap Abang Saya Ini Sebagai Pendusta Akhir Kata Dari Segala Yang Ditengar Adalah Takutlah Akan Allah Dan Berpegang Pada Perintah Perintahnya Karena Ini Adalah Kewajiban Setiap Manusia Ini Kitab Yang Anda Pegang Sekarang Pak Sangat Tegas Mengatakan Itu Sehingga Kami Umat Islam Tidak Berani Mencoba Coba Menggantikan Tuhan Abraham Isra Dan Yaakob Dengan Sembahan Sembahan Baru Makanya Di Islam Itu Sangat Jelas Seperti Ayat Yang Saya Terangkan Kepada Abang Tadi Allah Tidak Ada Tuhan Selain Dia Siapa Allah Ini Tuhannya Abraham Isra Yaakob Abang Ini Yang Kami Pahami Kami Tidak Menggantikan Tuhannya Bani Israel Menjadi Tuhan Baru Tapi Yang Kami Imbani Adalah Tuhannya Bani Israel Itu Kemudian Berfirman Kepada Bani Ismail Bagi Rasulullah Muhammad Dengan Menyatakan Dengan Penegasan Yang Tegas Sesungguhnya Aku Ini Adalah Allah Tidak Ada Tuhan Selain Aku Maka Sembala Aku Saja Itu Perintahnya Sementara Di Iman Teman Kristen Abangku Ini Tuhan Yang Tadinya Tidak Nampak Suaranya Tidak Didengarkan Unyuk Menjadi Manusia Dibunuh Salibkan Dan Seterusnya Jadi Ada Konsep Ketuhanan Yang Kemudian Mengalami Perubahan Secara Frontal Yang Tidak Diajarkan Oleh Yesus Bahkan Untuk Itulah Kemudian Dialog Ini Harus Dibangun Tujuannya Bukan Gagak Gagahan Tujuannya Untuk Mencerahkan Kita Agar Hati Ini Dilembutkan Menuju Kepada Keridaan Tuhan Pencipta Langit Dan Bumi Silahkan Abang Abang Jordan Ya Terima kasih Di dalam Ayat yang Saya Sudah Paparkan Tadi Di dalam Yeremia 31 Itu Jelas Bagaimana Menyatakan Bahwa Allah Itu Di dalam Ayat ini Sebagai Bapak Yang Mengandung Arti Di sana Dia akan Memimpin Mereka Kesunggai-sunggai Dan Di jalan Yang Rata Yang Ternyata Ini Adalah Mengandung Arti Kata Metafora Yang Sesungguhnya Itu Intinya Ada Allah Di dalam Ayatnya Yang Ketiga Satu Itu Yaitu Perjanjian Baru Sekusunya Aku Akan Datang Waktunya Demikianlah Firman Tuhan Aku Akan Mengadakan Perjanjian Baru Perjanjian Baru Itu Dibawa Oleh Allah Itu Sendiri Tetapi Dalam Wujud Sebagai Manusia Nah Ini Kan Tadi Ada Suatu Apa Pertanyaan Yang Mau Di Dikawinkan Dengan Kok Allah Bisa Menjadi Manusia Itu Sendiri Nah Inilah Yang Menjadi Problemnya Disini Saya Melihat Inti Dari Pertanyaan Bapak Tadi Itu Merujuk Kesitu Tetapi Kalau Dilihat Dari Perjanjian Baru Tentang Siapa Yesus Itu Saya Lihat Saya Sersin Di Dalam Yohanes Yohanes Pasal 1 Yesus Kalau Bukan Tuhan Tidak Akan Berani Mengatakan Bahwa Dialah Dialah Yang Memiliki Kehidupan Ya Memiliki Kehidupan Lewat Kesaksian Kesaksian Yang Ada Ini Tentang Status Yesus Ya Tentang Status Yesus Ayatnya Yang Ke Sorry Sorry Kalau Di Sersin Di HP Ini Kurang Lengkap Ya Yang Saya Sudah Kasih Kode Tapi Di Dalam Ayatnya Yang Ketiga Kita Melihat Yang ketiga Pak Segala Sesuatu Dijadikan Oleh Dia Dan Tanpa Dia Tidak Ada Satupun Yang Telah Jadi Tidak Tidak Ada Mungkin Tidak Akan Mungkin Seorang Pencipta Ya Kemudian Dia Menyatakan Diri Sebagai Manusia Itu Menurut Ajaran Bapak Itu Tidak Mungkin Tidak Masuk Di Akal Tapi Bagi Kami Itu Jelas Karena Segala Sesuatu Dicitatakan Oleh Yesus Sendiri Yang Diperkuat Lagi Di Dalam Ayatnya Yang Kesepuluh Ia Telah Ada Di Dalam Dunia Dan Dunia Dijadikan Olehnya Tapi Dunia Tidak Mengenal Dia Ya Itu Jelas Sekali Pengakuannya Sehingga Dapat Dikatakan Dikatakan Oleh Yesus Sendiri Aku Telah Ada Sebelum Abraham Yang Dinyatakan Juga Di dalam Yohanes 17 Ayatnya Yang Keempat Itu Tidak Ada Berani Orang Yang Mau Mengatakan Seperti Itu Pak Nah Ini Ayatnya Yang Kelima Oleh Sebab Itu Ya Bapak Permuliakan Aku Padamu Sendiri Dengan Kemulian Yang Kumiliki Dihadirat Sebelum Diada Adakah Manusia Yang Sudah Punya Memori Ketika Dunia Ini Belum Diciptakan Kalau Bapak Punyakah Kehidupan Sebelum Bapak Lahir Siapakah Manusia Yang Punya Memori Ketika Dia Sudah Lahir Kemudian Dia Tahu Tentang Apa Yang Terjadi Di Masa Lalu Artinya Proses Penciptaan Dia Sudah Tahu Ketika Dia Masih Bayi Dia Sudah Tahu Tetapi Dia Tidak Langsung Menyatakan Tentang Keberadaannya Ketika Dia Ada Di Dunia Ini Karena Tugasnya Bukan Untuk Menyatakan Siapa Dia Itu Tetapi Karena Dia Memiliki Visi Dan Misi Nah Inilah Yang Perlu Bapak Ketahui Tentang Siapakah Yesus Itu Sendiri Kalau Saya Pak Pribadi Menyatakan Bahwa Saya Ini Memiliki Ini Ini Dan Ini Saya Katakan Saya Ini Adalah Orang Sombong Kesombongan Saya Ini Dan Itu Kesombongan Ternyata Kesombongannya Itu Yang Tidak Dapat Dibuktikan Itu Ya Jelas Tapi Yesus Kalau Dia Berani Mengatakan Itu Apakah Dia Itu Bukan Tuhan Siapakah Manusia Yang Pernah Berkata Begitu Dan Adakah Orang Yang Mengatakan Bahwa Dia Itu Sombong Nah Inilah Kalau Dilihat Kalau Dia Berkata Begitu Bisa Saja Orang Mengatakan Dia Sombong Tapi Dia Bisa Buktikan Bahwa Dia Itu Nah Inilah Bukti Salah Satu Ketuhanan Yesus Yang Ketika Dia Menjadi Anak Allah Statusnya Sebagai Anak Allah Dia Berfungsi Sebagai Anak Manusia Untuk Menebus Dosa Manusia Karena Apa Dari Sekian Banyak Manusia Yang Hidup Tidak Ada Satu Manusia Yang Mampu Melakukan Hukum Torat Maka Tuhan Utus Dirinya Sendiri Untuk Menjadi Manusia Membuktikan Dialah Yang Layak Melakukan Hukum Torat Itu Dan Ketika Hukum Torat Mengapa Itu Berlaku Lagi Karena Sudah Ada Yang Menggenap Kannya Siapa Itukah Yesus Manusia Dari Musa Sampai Apapun Tidak Ada Manusia Yang Mampu Melakukan Hukum Torat Ketika Sudah Ada Yang Melakukan Hukum Torat Itu Maka Hukum Torat Itu Tidak Berlaku Lagi Sehingga Ada Perjanjian Baru Yang Saya Katakan Di Dalam Yeremia Itu Karena Sudah Digenapi Itu Maksud Salah Satu Penggenapan Daripada Hukum Torat Itu Sudah Ada Yang Mengeksekusi Akan Hukum Torat Itu Oke Sudah Oke Silahkan Silahkan Oke Saya beri Kesempatan Silahkan Didalami Kalau Mungkin Ada Pertanyaan Yang Belum Saya Jawab Silahkan Baik Makasih Bang Saya Kembali Ke Yeremia 31 Dulu Coba Kita Luruskan Pemahaman Kita Supaya Kemudian Kita Tidak Salah Tapsir Terhadap Kitabnya Orang Yahudi Yeremia 31 Nomor 31 Sesungguhnya Akan Datang Waktunya Demikian La Firman Tuhan Aku Akan Mengadakan Perjanjian Baru Dengan Kaum Israel Dan Kaum Yehuda Disini Abang Jorda Perjanjian Baru Yang Tuhan Adakan Disini Itu Bukan Bukan Sebuah Kitab Yang Dituliskan Lukas Markus Matthius Yohannes Dan Juga Paulus Itu Bukan Berbicara Mengenai Kitab Yang Dalam Arti Kata Tuhan Tuhan Akan Mengutus Seorang Apostoles Beberapa Penulis Warta Yang Kemudian Mewartakan Sesuatu Yang Dikatakan Sebagai Perjanjian Baru Sesungguhnya Akan Datang Waktunya Demikian La Firman Tuhan Aku Akan Mengadakan Perjanjian Baru Dengan Kaum Israel Dan Kaum Yehuda Pahami Itu dulu Jadi Perjanjian Baru Tuhan Teruntuk Kaum Israel Dan Yehuda Bukan Untuk Di luar Itu Bukan Untuk Orang Orang Kristen Perjanjian Baru Yang Akan Dibuat Oleh Tuhan Camkan Dan Catat Nomor 32 Perjanjian Baru Itu Tidak Seperti Perjanjian Yang Telah Kuadakan Dengan Nenek Moyang Mereka Nenek Moyang Siapa Israel Dan Yehuda Pada Waktu Kapan Pada Waktu Aku Memegang Tangan Mereka Untuk Membawa Mereka Keluar Dari Tanah Mesir Perjanjian Ku Itu Telah Mereka Ingkari Meskipun Aku Menjadi Tuhan Yang Berkuasa Atas Mereka Demikian Latirman Tuhan Jadi Di Nomor 32 Ini Jelas Perjanjian Lama Tuhan Kepada Bani Israel Yehuda Dan Israel Disini Adalah Tuhan Membebaskan Mereka Perjanjian Baru Itu Bukan Seperti Perjanjian Yang Kuadakan Dengan Denek Mereka Yaitu Membebaskan Mereka Dari Perbudakan Mesir Tetapi Kata Tuhan Dalam Nomor 33 Tetapi Beginilah Perjanjian Yang Akan Kuadakan Dengan Kaum Israel Sesudah Waktu Inilah Perjanjian Baru Apa Itu Aku Akan Menaruh Tauratku Dalam Batin Mereka Dan Menuliskan Dalam Hati Mereka Maka Aku Akan Menjadi Tuhan Mereka Dan Mereka Akan Menjadi Umat Sekali Lagi Saya Bacakan Yeremia 33 31 33 Perjanjian Barunya Tuhan Itu Adalah Aku Beginilah Perjanjian Yang Akan Kuadakan Perjanjian Yang Kuadakan Dengan Kom Israel Sesudah Waktu Itu Demikian Lata Firman Tuhan Aku Akan Menaruh Tauratku Dalam Batin Mereka Jadi Taurat Yang Akan Dimasukkan Kedalam Batin Setiap Bani Israel Bukan Surah Surah Paulus Bukan Kitab Roma Bukan Kitab Epesus Bukan Galatia Tetapi Taurat Aku Akan Menaruh Taurat Kedalam Batin Mereka Dan Menuliskannya Dalam Hati Mereka Maka Aku Akan Menjadi Allah Mereka Tuhan Mereka Dan Mereka Akan Menjadi Umat Jadi Tidak Usah Lagi Orang Mengajar Sesamanya Saudara Dengan Mengatakan Kenallah Tuhan Sebab Mereka Semua Besar Kecil Mengenal Aku Demikianlah Firman Tuhan Sebab Aku Akan Mengampuni Kesalahan Mereka Dan Tidak Lagi Mengingat Dosa Mereka Sementara Yang Dijajakan Teman-teman Kristen Ini Adalah Dosa Waris Sementara Di Dalam Yeremia 31 Tuhan Sudah Sudah Menghapuskan Dosa Dosa Mereka Dan Setelah Menghapuskan Dosa Dosa Mereka Tuhan Menaruh Taurat Dalam Batin Mereka Sehingga Ketika Mereka Menerima Taurat Maka Setitikpun Kata Yesus Tidak Dihilangkan Sebelum Langit Lenyap Ini Yang Perlu Dipahami Oleh Bang Jordan Jadi Ketika Perjanjian Lama Yang Dimaksud Disini Adalah Membebaskan Bani Israel Di Perbudukan Mesir Maka Perjanjian Barunya Adalah Hukum Taurat Makanya Hukum Taurat Itu Dimasukkan Ketalam Batin Bani Israel Dan Bani Israel Akan Menyembah Tuhannya Abraham Tidak Kemudian Menyembah Tuhannya Kristen Yang Bernama Yesus Maka Aku Akan Menjadi Tuhan Mereka Dan Mereka Akan Menjadi Umat Dan Tidak Usah Lagi Orang Mengajar Sesamanya Atau Mengajar Saudaranya Dengan Mengatakan Kenallah Tuhan Sebab Mereka Semua Besar Kecil Akan Mengenal Aku Demikianlah Firman Tuhan Sebab Aku Akan Mengampuni Kesalahan Mereka Dan Tidak Lagi Mengingat Dosa Mereka Jadi Jangan Membawa Bawa Ajaran Tuhan Harus Jadi Manusia Kemudian Mati Untuk Menebus Dosa Itu Tidak Ada Sekir Begitu Bang Jordan Jadi Apa Yang Kemudian Ditorehkan Oleh Bang Tadi Saya Katakan Kepada Bang Jordan Di Dalam Amsal 8 Kalau Anda Mengatakan Tidak Ada Manusia Yang Mengatakan Aku Ada Sebelum Abraham Ada Kemuliaan Aku Dan Seterusnya Bang Yeremia Bang Amsal 8 Mengatakan Bagaimana Salomo Menjelaskan Sebelum Air Semudera Raya Ada Aku Telah Lahir Sebelum Ada Sumber Sumber Yang Sarat Dengan Air Sebelum Gunung Gunung Tertan Dan Lebih dahulu Atau Debu Daratan Yang Pertama Ketika Tuhan Mempersiapkan Langit Aku Ada Di Sana Ketika Ia Menggariskan Kaki Langit Pada Permukaan Air Semudera Raya Aku Sudah Ada Di Sana Salomo Jauh Lebih Hebat Kalau Hanya Sekedar Aku Ada Sebelum Abraham Ada Itu Tidak Ada Salomo Sebelum Langit Digariskan Dia Sudah Begitu Juga Yeremia Yeremia Satu Nomor Dia Dinyatakan Dikenal Oleh Tuhan Berarti Yeremia Sudah Ada Sebelum Dikandung Oleh Ibunya Jadi Terbantahkan Itu Semua Sementara Yesus Yang Benar Itu Adalah Sesuai Dengan Apa Yang Ada Dalam Kisah Rasul 2 Nomor 22 Hai Orang Israel Dengarlah Perkataan Ini Yang Aku Maksudkan Adalah Tentang Yesus Dari Nasaret Seorang Yang Telah Ditentukan Allah Dan Yang Dinyatakan Kepadamu Dengan Kekuatan Kekuatan Dan Mujizat Dan Tanda Yang Dilakukan Oleh Allah Dengan Perantaraan Yesus Dengan Tengah Kamu Jadi Yesus Itu Levelnya Hanya Nabi Levelnya Hanya Rasul Yang Dijadikan Sebagai Perantara Oleh Allah Untuk Menyatakan Mujizat Dan Tanda Tanda Kepada Bani Israel Dibikin